Nah, makanya kalau misalnya bukan punyanya, gak usah mengaku-ngaku itu miliknya, apa yang sudah kita punya itu disisihkan aja, dikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, akhirnya bisa punya kendaraan sendiri. Namanya investasi berarti. Benar, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sekarang ini, Pak Mirsa, lagi gak kondusif, ya kan? Kita tuh harus punya investasi yang sewaktu-waktu bisa kita cairkan, contoh mungkin kayak emas gitu kan? Nah, benar banget. Kalau aku ya, ini investasinya emas dari PT Pegadaian Persero. Oh gitu, kok beli emasnya di Pegadaian itu bukan tempat gada barang gitu ya? Nah, kemana aja kamu nih. Sekarang tuh PT Pegadaian telah bertransformasi, jadi bukan cuma bisa gada barang, tapi juga bisa tabung emas, cicil emas, sampai beli emas secara tunai lewat galeri 24 milik PT Pegadaian. Nah, mungkin kalau keadista ingin tahu lebih dalam tentang tabungan emas, ataupun beli emas PT Pegadaian, berikut informasinya. Investasi menjadi salah satu langkah cerdas untuk mempersiapkan masa depan. Komoditas emas menjadi instrumen investasi yang telah teruji dari masa ke masa. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk berinvestasi lewat emas. Salah satu yang menjadi pilihan masyarakat untuk berinvestasi yakni produk emas di galeri 24 milik PT Pegadaian Persero. Selain kualitas yang terjamin, harga yang bersaing menjadi alasan masyarakat membeli emas di anak perusahaan PT Pegadaian ini. Buat finansial aku, untuk aku kan yang kaum genzet gitu lah ya, milenial. Jadi cukup oke buat nabung, buat nasa depan, lima tahun, empat tahun masih oke lah. Jadi cukup enak dan gak terlalu, buat nabung masih cukup oke buat ditabungan. Terjangkau ya? Iya terjangkau. Harganya cukup bersaing kalau dari segi harga terus juga kenyamanan di sini ya servisnya cukup nyaman. Terus apa lagi ya, udah penjualannya gampang lagi, buybacknya enak gitu. Harganya lebih tinggi. Untuk berinvestasi emas, keterbatasan ekonomi tak menjadi halangan. Pasalnya PT Pegadaian memiliki produk pembelian emas dengan cara dicicil serta tabungan emas. Salmiah, merupakan satu dari nasabah Pegadaian yang memanfaatkan produk beli emas dengan cara dicicil ataupun tabungan emas. Ini beli lelangan juga tapi nyicil karena gak bisa beli cash. Jadi sama apa ya, anting, gelang, leontin, terus tabungan emas juga. Galeri 24 maupun tabungan emas merupakan buah dari transformasi PT Pegadaian. Berdiri sejak 123 tahun lalu, PT Pegadaian kini tak hanya memiliki produk gadai. Saat ini PT Pegadaian memiliki tiga rumpun produk. Ketiga rumpun produk milik Pegadaian yakni rumpun gadai, rumpun fidusia, atau pembiayaan serta rumpun emas. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Persero, Elvi Rofi Kotul Hidayah, mengungkapkan PT Pegadaian terus bertransformasi baik dari segi pengelolaan perusahaan, pelayanan hingga produk yang ditawarkan ke masyarakat. Transformasi dilakukan berbekal pemetaan pasar, masukan, serta keluhan konsumen Pegadaian. Hasilnya tidak hanya meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi, transformasi, juga melahirkan keberagaman produk PT Pegadaian. Kita mendengar keluhan pelanggan, bagaimana kita melihat nasabah kita memerlukan apa sih yang diperlukan dan kita bisa memfasilitasi secara sistem itu. Nah, sehingga harapannya kita tetap relevan dengan masyarakat, tetap relevan dengan industri. Transformasi yang dilakukan berbuah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikeluarkan PT Pegadaian, terutama terkait komoditas logam mulia atau emas. Saat ini, PT Pegadaian mengelola sekitar 66 ton emas milik konsumen yang dikelola PT Pegadaian. Elvi Rofi Kotul Hidayah menyebut emas menjadi produk investasi PT Pegadaian yang paling diminati masyarakat, khususnya oleh Genzi. Pasalnya emas dinilai memiliki banyak kelebihan mulai dari nilainya yang cenderung naik hingga mudah didapatkan. Anak-anak muda ini gemar melakukan investasi emas, karena emas ini kan satu mudah dibeli, di mana saja termasuk di Pegadaian. Yang kedua, liquid. Ketika membutuhkan untuk dicairkan, itu bisa digadaikan, bisa dijual, bisa dibayback. Kemudian yang ketiga, ternyata nilainya itu cenderung mengalami kenaikan. Misalnya dulu awal tahun mungkin 1,1 juta, sekarang sudah 1,4 juta. Jadi orang yang berinvestasi di emas, kemungkinan dia akan mendapatkan gain yang cukup ketika harga emas itu naik. Tingginya minat masyarakat terhadap rumpun produk emas membuat PT Pegadaian menargetkan menjadi pemimpin di ekosistem bisnis logam mulia di Indonesia. PT Pegadaian berharap mampu menjadi jempatan industri emas di tanah air hingga terbentuknya ekosistem yang lebih baik. Kita ingin menjadi the leader goal ekosistem dan inklusi keuangan pilihan masyarakat. Maka apa yang akan kita lakukan adalah menuju ke visi tersebut. Bagaimana kita, kalau selama ini kita memberikan layanan kepada masyarakat sebagai hub ke bawah, mungkin nanti ke depan kita akan menjadi hub ke atas. Karena kita akan melaksanakan kegiatan usaha bulian bagaimana kita menjembatani manufaktur emas, menjembatani revenue, menjembatani miners yang saat ini mungkin ekosistemnya belum terbentuk secara rapi. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap produk emas PT Pegadaian, Target perusahaan BUMN ini untuk menjadi pemimpin ekosistem emas di tanah air hanya tinggal menunggu waktu. Kinerja perusahaan yang tercatat terus tumbuh juga menjadi pendorong target PT Pegadaian akan segera terwujud. Gimana? Sudah jelas, Pak? Iya, ternyata sekarang Pegadaian itu punya tiga liri bisnis ya, termasuk Galeri 24 yang jadi favorit orang-orang untuk bisa mendapatkan emas, mau lewat tabung emas, cicil, ataupun gada juga masih bisa juga sih. Iya, jadi kalau misalnya tadi di stas lama melihat tadi penjelasannya, tapi kan mas hitungannya ikoniknya sama perempuan, enggak loh, mas batangan untuk perempuan.